So, pesanan paket terlambat datang Seorang reseller di dalam rumahnya nekat lakukan ini kepada partner bisnisnya yang masih 21 tahun Apa yang mereka lakukan? Begini ceritanya Ini terjadi pada tanggal 5 Juni tahun 2018 di Jalan Platina, perumahan Ivory, Kota Medan jam 11 malam Sebelumnya, seorang pria bernama Henry adalah partner bisnis kosmetik, seorang gadis 21 tahun yang bernama Rika di mana Rika merupakan distributor dan Henry resellernya Awalnya, bisnis mereka berjalan lancar hingga transaksi ke-6 Namun, pada transaksi selanjutnya Tragedi dibulai sebagai reseller Henry kembali mengambil produk kepada Rika dengan total 17 paket senilai 4,2 juta dengan perjanjian barang akan sampai dalam 4 hari Namun, setelah 5 hari menunggu pesanan kosmetik tersebut tidak kunjung datang Yang lebih parahnya, mereka menyuruh Henry untuk menunggu 4 hari lagi dengan alasan barang overload Terima kasih Terima kasih telah menonton!